Terima kasih. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Presiden SBY dalam forum AIP itu yang mengatakan tentang Komite Sistem Inovasi Nasional, itu saya kira secara akademik bisa dilihat bahwa itu merupakan pendekatan bagaimana melihat dan berusaha mendorong inovasi pada tingkat nasional. Kalau sebelumnya kita mengenal dalam beberapa literatur bahwa inovasi bisa dilakukan pada level individual, organisasi, maka juga ada di level society yang dalam hal ini ingin digalakkan sebagai sistem inovasi nasional. Jadi kalau melihat apa yang terjadi di Indonesia, maka nyata sekali bahwa pilar-pilar sistem inovasi nasional atau kalau juga bisa disebut sebagai gerakan inovasi nasional itu sangat lemah. Jadi Ibu Avanti menyebutkan beberapa pilar inovasi yang digunakan oleh INSEAD dalam Global Innovation Index-nya. Dalam kajian akademik, maka yang ingin ditekankan adalah skup atau batasan dari pendekatan pemberdayaan inovasi ini. Ada batasan kecil yang diantaranya mencakup pelakunya dalam hal ini individu ataupun organisasi yang berinteraksi, dan juga batasan besar, batasan makronya, sistem-sistem lain yang mempengaruhinya. Nah, apa yang ingin ditekankan dalam konsep sistem inovasi nasional adalah proses pembelajaran, learning. Jadi untuk menggali atau menghasilkan knowledge, maka harus ada proses learning. Dan untuk menjadikan kita ini sebagai learning society, kita perlu memberdayakan interaksi diantara para pelakunya. Jadi kunci yang perlu ditekankan untuk menimbulkan atau mempunyai dampak yang kuat dalam inovasi ini harus dilihat dasar-dasar yang penting. Dalam hal ini, tadi disebut juga mengenai institusi. Institusi diartikan sebagai aturan, norma, culture, dan sebagainya, yang mengatur SDM tadi, yang mengatur pelakunya untuk menjalankan sesuatu. Dalam hal ini, budaya dan pendidikan sangat berpengaruh di situ. Jadi, kalau kita lihat bagaimana banyak sekali komentar dari para pakar di Indonesia ini mengenai kesiapan kita untuk melakukan inovasi, maka kita menyadari bahwa kita lemah di banyak sisi. Oke, kesiapan Indonesia untuk melakukan inovasi, kita masih lemah di banyak sisi. Kemudian dikaitkan dengan tadi yang pertama dari Dr. Boon tentang gerakan inovasi nasional. Kita akan lihat pada bagian berikut sebelum kita mendengar beberapa pesan berikut ini. Pemirsa QTV, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang gerakan inovasi nasional. Dr. Boon tadi menyinggung tentang gerakan inovasi nasional dan pentingnya penelitian. Pada saat kita mau membangun inovasi nasional dan juga untuk inovasi itu sendiri. Dan tadi Pak Didit menyinggung pentingnya sistem inovasi nasional dan perlunya didukung oleh lingkungan pembelajaran atau organisasi-organisasi pembelajar. Pertanyaan saya untuk Dr. Boon, apakah untuk membangun gerakan inovasi nasional perlu sistem inovasi nasional atau sebaliknya? Bahwa untuk punya sistem inovasi nasional yang bisa mendukung inovasi di Indonesia perlu diawali dengan gerakan. Bagaimana Dr. Boon melihatnya? Saya kira ya gerakan inovasi nasional merupakan suatu gerakan yang penting sekali. Ini kembali lagi di seluruh dunia mereka mengerasakan inovasi adalah sesuatu gerakan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini. Dan untuk hal ini kembali lagi peran pemerintah penting sekali. Tapi pemerintah itu mesti benar-benar committed and mesti konsisten. Jangan menggerakkan gerakan inovasi nasional kiri, kanan, berubah-ubah terus. Tidak boleh. Mesti ada suatu, kalau bisa ada undang-undangnya, di mana gerakan inovasi nasional merupakan sesuatu gerakan yang konsisten. Tidak boleh berhenti-berhenti. Saya melihat dalam hal ini kembali lagi, Korea waktu kira-kira tahun 60-an, mereka mengadakan mau gerakan inovasi ini di jalan ke secara nasional. Dan waktu itu, KAIS Korea Advanced Institute of Science and Technology mengatakan ada lima gerakan yang mereka itu mau mendahulukan. Nomor satu adalah shipbuilding. Nomor dua adalah otomotif. Nomor tiga adalah mengenai energi. Nomor keempat ada bioteknologi. Dan nomor lima adalah nanoteknologi. Kenyataannya sekarang shipbuilding, mereka nomor satu. Di dunia itu shipbuilding nomor satu. Transportasi otomotif, sekarang nomor tiga atau nomor empat. bioteknologi, mereka juga bukan main berkembangnya. Dan elektronik Samsung sekarang adalah salah satu most innovative companies. Kalau dilihat ya, dari Business Week kira-kira yang tahun 2009, the most innovative companies, di situ itu nomor satu memang masih Apple. Nomor dua, Google. Nomor tiga adalah Toyota Motor. Toyota. Nomor empat, Microsoft. Microsoft. Nomor lima, Nintendo. Dari dua puluh perusahaan itu, sepuluh, saya baca, sepuluh ada perusahaan Amerika. Tiga perusahaan Jepang. Dua perusahaan India. Ada dua perusahaan India. Di situ Tata, Resilience. Kemudian ada yang dari Korea, Samsung, dan juga dari Finlandia. Nokia. Bayangkan, Finlandia penduduknya cuma 5 juta orang. Nokia nomor satu. Industrinya bukan main berkembangnya. Sekali lagi, supaya gerakan inovasi nasionalnya bisa berjalan, lancar, kita mesti punya arah yang konsisten. Bikin roadmap, petak jalan. Supaya roadmap ini bisa diikutin, dan kemudian bisa dinilai kemajuannya sampai di mana. Inilah yang penting sekali. Kembali lagi, supaya kalau kita mau melakukan gerakan inovasi, dibuat roadmapnya itu, dan konsisten, jangan berubah-berubah. Ini kembali lagi saya merupakan hal yang penting sekali, supaya kita melakukan, kalau enggak kita enggak maju-maju. Kita terus saja berjalan di tempat. Dan ini harapannya adalah, jangan sampai terjadi. Sebagai satu contoh, saya mendirikan sekarang, Stem Cell and Cancer Institute, SCI. Karena apa? Karena sekarang penyakit-penyakit dehineratifnya berkembang. Kalau dulu penyakit infeksi, tapi infeksi dan antibiotika makin lama makin turun. Dan penduduk dunia makin tua, terkena penyakit-penyakit dehineratif. Dan disinilah peran sel punca, Stem Cell, penting sekali. Dan kembali lagi, kalau sel punca itu yang ada di badan kita, seluruhnya itu, bisa kita kembangkan. Dan kembali ini adalah suatu ilmu yang baru. Baru 97 dikembangkannya. Alangkah baiknya Indonesia, supaya jangan ketinggalan, terus kita itu kembangkan. Manfaatkanlah ilmu baru ini, supaya jangan kita ketinggalan, terus di seluruh dunia ini. Manfaatkan ilmu baru, agar kita tidak ketinggalan dari dunia. Penting sekali. Dan menarik tadi, Dr. Bun menyinggung 25 perusahaan paling inovatif di dunia, yang diluncurkan oleh Business Week tahun 2009. Dan disitu juga, saya membaca, kesimpulan dari temuannya adalah bahwa, 25 perusahaan paling inovatif di dunia, tidak semuanya mengandalkan pada penelitian dan pengembangan. Lalu tadi, Dr. Bun menggarisbawahi pentingnya penelitian. Saya ingin kaitkan ini dengan konteks Indonesia. Bagaimana ini? Apakah Indonesia perlu membangun dulu penelitian dan pengembangannya, atau bisa mengandalkan sumber daya yang lain? Begitu,